Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ping Li Nah kali ini kakak akan menjelaskan Bagaimana cara menentukan jumlah bilangan Kelipatan 3 antara 100 dan 200 Jadi kita nanti menjumlahkan Semua bilangan yang kelipatan 3 Antara 100 dan 200 Ini termasuk bab aritematika Jadi kita tentukan dulu bilangannya Bilangan berapa yang kelipatan dari 3 Antara 100 dan 200 Misalkan 100 ini kan tidak bisa dibagi dengan 3 Kita cari bilangan yang bisa dibagi dengan 3 Lebih dari 100 Misalkan 102 Nah 102 ya 102 ini bisa dibagi dengan 3 Nanti kita hitung 102 Coba hitung sendiri ya Menggunakan kalkulator atau hitung Hitung biasa manual lah 102 Nah kemudian kita tidak perlu menentukan bilangan berikutnya Tidak usah tidak apa-apa Kalian cukup menentukan bilangan pertama dan bilangan terakhirnya saja Yang kurang dari 200 Jangan sampai lebih dari 200 Gitu ya Nah berarti bilangan yang kurang dari 200 berapa? Misalkan tidak bisa dibagi 3 299 Eh 199 Eh 199 Juga tidak bisa Yang bisa itu 198 Nah Bilangan ini Kita jumlakan semuanya ini berapa? Nah nanti dirumuskan N per 2 Dikali A ditambah UN Nah A itu siapa? A itu adalah bilangan pertama Dan UN adalah bilangan terakhir Jadi cukup bilangan pertama dan terakhir saja Nah tugas kita Menentukan N N itu adalah banyaknya bilangan yang ada di sini Antara 100 dan 200 Yang habis dibagi 3 itu ada berapa bilangan? Nah ini Yuk kita menentukan N Menentukan N Kita balik saja Dari Akhir Dikurangi awal Berarti 198 Dikurangi 102 Dibagi dengan bedanya Bedanya siapa? Bedanya ini 3 Berarti dibagi 3 Jangan lupa untuk ditambahkan 1 Jangan lupa untuk ditambah 1 Nah kemudian Kita hitung 198 Dikurangi 102 Kita dapatkan 96 Dibagi 3 Ditambah 1 Berarti 32 Tambah 1 33 Nah Di sini kuncinya Kalau kita bisa menentukan kuncinya ini N Masuk ke sini Nah langsung masuk ke rumus Berarti 33 Per 2 Dikali Awal tambah akhir Nah awal ditambahkan akhir 300 Kita sederhanakan Kita bagi dengan 2 ya Berarti 150 Dikali dengan 33 4.950 Nah Jadi Caranya Kita tentukan dulu Bilangannya Antara 100 Dan 200 Setelah ketemu bilangannya Cukup awal dan akhir aja ya Cukup awal dan akhir Nah kemudian Kita tentukan N Ini yang paling penting Yang paling penting itu N Akhir Dikurangi awal Dibagi dengan bedanya ini Ditambah dengan 1 Kita hitung Ketemu N nya Baru dimasukkan ke rumus Ini Ini adalah rumus SN ya SN itu jumlah keseluruhan Kalau kita punya awal Kita punya awal Kita punya akhir Kita menggunakan ini Dasar dari rumus SN Semoga dipahami ya Kakak berikan contoh berikutnya Nah Ini contoh kakak yang kedua ya Masih tentang bab Video sebelumnya Aritematika Nah Jumlah bilangan Kelipatan 12 Antara 100 Dan 300 Kita cari bilangannya Jadi yang kelipatan 12 Antara 100 dan 300 Nah Berarti Kita hitung ya Kita hitung manual aja Kita ira-ira dulu Kalau saya kan langsung 108 Nah disini bisa 108 ini bisa dibagi dengan 12 Ditambah Tidak perlu Cari lagi Tidak perlu Cukup langsung Yang terakhir aja Disini yang Mendekati 300 Yang habis dibagi 12 adalah 300 dibagi 12 Kan bisa Berarti Kurangi aja Dengan 12 Kurangi 12 ya 288 Karena tadi kan 300 dibagi 12 Kan bisa Dapatnya kan 25 Nah 300 itu Tidak masuk hitungan Karena kan Antara 100 Dan 300 itu Artinya 300 nya tidak ikut 100 nya juga tidak ikut Nah Pada video sebelumnya kan Rumusnya Kalau kita jumlahkan N per 2 Dikali dengan A Ditambah UN Jadi Kita menentukan N nya dulu Kita menentukan N nya terlebih dahulu N sama dengan Akhir Dikurangi awal ya Berarti 288 Dikurangi 108 Dibagi dengan Bedanya Bedanya Yaitu 12 nya itu 12 Ditambah 1 Jangan lupa Nah Kita kurangkan Hitung 180 Dibagi 12 Ditambah 1 180 Dibagi 12 Dapatnya 15 15 ya Coba Ya 15 15 ditambah 1 16 Nah Ini berarti Banyaknya bilangan Antara 100 dan 300 Yang habis Dibagi 3 Habis Dibagi 12 Itu ada 16 Bilangan Mulai dari 108 Ditambah 120 Ditambah Dan seterusnya Sampai 288 Ada 16 Buah Nah 16 Bilangan ya Setelah ketemu N nya Langsung saja Masuk ke sini Tidak Tidak usah Tidak usah Cari yang lain Tidak usah Berfikir yang lain Langsung masuk Rumus ini saja 16 Dibagi 2 Dikali dengan Kita jumlahkan saja Awal Tambah Akhir Berarti kan 108 Ditambah Dengan 288 Kita sederhanakan 8 Dikali dengan Itu Kita jumlahkan Tadi 396 Kita kalikan Jawabannya 3168 Nah Ini jawabannya adalah B Seperti itu ya Jadi kuncinya Kalian menentukan N terlebih dahulu Harus ketemu N Nah Setelah ketemu N baru Masuk rumus ini Ini adalah rumus SN ya Tingat-tingat Nah Jadi rumus SN itu Tidak selalu Yang N per 2 Dikali 2A Plus N Min 1 Kali B Tidak itu Kita pakai Rumus yang dasar Oke ya Misalkan Kurang-kurang jelas Saya buatkan Contoh lagi ya Yang beda Tetap disini Video ini Nah Ini contoh ketiga ya Kakak berikan Contoh ketiga Oke Jumlah semua Bilangan Kelipatan 3 dan 4 Antara 200 Dan 450 Adalah Maaf Kakak batuk ya Nah Kelipatan 3 dan 4 Itu mempunyai arti Kalau kita gabungkan kan 12 Jadi Yang bisa dibagi 3 Dan bisa dibagi 4 Yaitu kan 12 Jadi tidak hanya dibagi 3 saja Dan juga tidak hanya dibagi 4 saja Bisa dibagi dua-duanya Bisa dibagi 3 Bisa dibagi dengan 4 Jadi kita kalikan aja langsung 3 kali 4 12 Atau KPK nya Yang lebih jelasnya lagi Itu KPK nya Oke Nah Berarti Jumlah semua bilangan Kelipatan 12 Antara 200 Dan 450 Oke Kita cari bilangannya Yang lebih dari 200 ya Jadi saya sudah menghitung 204 Hitung sendiri kalian Pakai Cara biasa Pokoknya Kalian cari bilangan Yang lebih dari 200 Gitu aja Yang habis dibagi 4 Kemudian dan seterusnya Bilangan yang habis dibagi 12 Sebelum 450 Berapa itu? 444 Nah tadi sudah saya hitung soalnya Nah kemudian Kita ingatkan tadi rumusnya N per 2 Dikali dengan A ditambah UN Nah ini Kita perlu mencari N N sama dengan Nah Kita hitung Berarti Akhir dikurangi awal ya 444 Dikurangi 204 Dibagi dengan Bedanya 12 Jangan lupa Ditambah 1 Kita hitung 444 Dikurangi 204 Itu 240 Dibagi dengan 12 Ditambah 1 Ini 20 Tambah 1 21 Ketemu N Sudah ketemu N Bagaimana tadi? Langsung masuk ke Rumus SN Nah Langsung masuk aja Berarti 21 per 2 Dikali dengan Awal tambah akhir 204 Ditambah dengan 444 Nah berapakah hasilnya? Ini jangan dibagi dulu ya Tulis aja dulu 21 Dibagi 2 Dikali dengan 648 Nah ini Ini kan genap Genap bisa coret Coret aja Kalau bisa coret Coret aja 21 Dikali dengan 324 Kita kalikan 1 kali 4 Kan 4 Kita cari pada opsi Yang belakangnya 4 Ya ini Berarti kan jawabannya B 6804 Kalau tidak percaya Hitung sendiri Tuh Cukup sekian ya Penjelasan dari kakak Semoga Semoga jelas ya Jadi ini tadi Video 1 2 Dan 3 Itu adalah Requestan dari Adik-adik yang Comment Dengan sopan Pasti saya balas Saya buatkan video Kalau perlu Kalau kalian bisa Request Dengan sopan Nah Jangan lupa untuk Subscribe channel Pingli ya Dan jangan lupa Untuk share Ke teman-teman kalian Dan juga Tekan tombol lonceng ya Agar kalian Jadi yang nomor 1 Menonton video Dari Pingli Terima kasih Sukses UNBK-nya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax